Saudara, banyak peristiwa yang terjadi dalam satu pekan ini. Kami pilih tiga diantaranya yang menuai banyak perhatian. Inilah berita populer pekan ini. Dinas Sosial Kota Makassar menjaring belasan anak jalanan dan pengemis di sejumlah titik keramaian di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penertiban ini digelar lantaran meningkatnya anak jalanan dan pengemis saat bulan Ramadan. Dalam rahasia ini, belasan penyandang masalah kesejahteraan sosial terjaring. Mereka terdiri dari sembilan anak di bawah umur dan lima orang dewasa. Bahkan salah satu anak kedapatan mengisap lem. Mereka yang terjaring ini selanjutnya dibawa ke dina sosial untuk didata. Sementara untuk yang berulang kali terjaring akan dilakukan pembinaan di rumah perlindungan dan trauma center. Dari hasil survei yang dilakukan, keberadaan pengemis dan anak jalanan meningkat saat bulan Ramadan dibanding hari biasa. 70 persen merupakan warga Makassar, sementara 30 persen dari luar kota Makassar. Malam hari ini, ini kita rutinkan setiap hari. Mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami penjaringan di beberapa titik. Yaitu mulai dari simpang lima sampai dengan playover itu sembilan anak jalanan dan lima dewasa yang kami dapatkan. Yaitu anak jalanan dan pengemis. Petugas stasiun karantina pertanian kelas 1, kota Parepare, Sulawesi Selatan, menggagalkan penyeludupan daging babi melalui pelabuhan Nusantara. Sedikitnya ada 300 kg daging babi ilegal yang disimpan dalam 15 box yang ditemukan petugas stasiun karantina pertanian kelas 1, kota Parepare, Sulawesi Selatan. Daging babi dari Makassar ini, rencananya akan dikirim ke Samarinda menggunakan kapal KM Queen Soya. Modusnya, dokumen daging babi ini dipalsukan dengan menuliskan ikan kapa dan baronang. Petugas pun kini mengamankan ratusan kg daging babi tersebut. Kami dengan istansi terkait dari KSOP dan dari Pol Air menemukan bahwa ada daging babi yang mau dilalutaskan dari Makassar membuat pelabuhan Samarinda yang tidak dilengkapi dengan persyaratan dari dokumen karantina hewan. Kalau untuk dari teknisnya dari karantina hewan, kalau media pembelai yang akan dilalutaskan, yang akan berangkat, itu kalau tidak dilengkapi dengan dokumen karantina dan juga dokumen lain, misalnya kalau untuk daging itu harus dilengkapi dengan SKKH dari Binas Pertanakan. Kemudian jika diperlukan itu sudah uji laboratorium, karena ada beberapa penyakit yang ada dalam media pembawa pada daging. Keinformasi selanjutnya, pemerintah kota Makassar akhirnya menyelenggarakan balapan motor secara resmi. Kegiatan ini dilakukan demi mencegah aksi balapan liar yang kian marak di kota Makassar. Saudara balapan motor yang diberi nama Lantang Banyia Street Race ini dikelar di kawasan Center Point of Indonesia. Ratusan orang termaksud remaja ikut ambil bagian dalam balapan ini. Peserta yang ikut sudah memiliki sim dan menerapkan keamanan saat ikut balapan termaksud memakai helm, jaket hingga sarung tangan. Peserta dilarang menggunakan kenalapot modifikasi. Lantang Banyia sendiri merupakan bahasa Makassar, yang berarti tengah malam. Balapan ini sengaja digelar untuk menekan banyaknya aksi balapan liar yang kerap meresahkan warga. Menggunakan motor Matic 150 sesi. Kita lihat sini. Tukup cepat. Kelihatannya tahunan, tapi kita lihat nanti sampai besok malam. Tapi saya yakin ini pasti masyarakat ini. Tangkap ini menjadi suatu arena yang sangat bernilai. Saya kira daripada jalan-jalan kekurangan di sini, tidak jelas ke box di sini. Kalau di sini dijaga semua safety. Tidak boleh ada ikut balap tanpa memakai helm. Kalau yang biar itu kan tidak pakai helm. Kalau di sini wajib pakai helm, kemudian disiapkan dipenuhi arena. Ada ban-ban di sini. Jadi saya kira ini baik sekali. Itulah tadi tiga informasi dalam berita populer pekan ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga diri dan keluarga dari COVID-19. Sekian dan sampai jumpa.